Intro Bab 1311, siapa orang ini? Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Jangan, teriakan-teriakan terdengar. Puluhan kaisar Wu dan ribuan kaisar kuasi bersimbah darah di kehampaan. Sialan, aku pasti akan menghancurkan mayatmu menjadi berkeping-keping hari ini. Di kejauhan, Arot, yang sedang bertarung dengan para leluhur, melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan matanya yang terkoyak. Menghancurkan kami menjadi berkeping-keping. Haha, sulang tersenyum jijik, lalu menoleh dan bahkan tidak melihat ke arah Arot. Kau, kaisar kuasi, matilah untukku. Arot diabaikan oleh sulang, langsung marah, meninggalkan lawannya. Berbalik dan membunuhnya. Boom, Guyi meninju, menghalangi jalan Arot. Aku ingin menembak orang dewasa, kecuali kau melewati tubuhku. Guling, Arot benar-benar marah, dan kekuatannya yang tak ada habisnya bergoyang dengan putus asa. Guwen dengan mantap menghalangi Arot di depannya, membuatnya tidak dapat bergerak maju. Jauh, tatapan sulang jatuh pada penyerahan diri, termasuk 200 kapal perang, serta lebih dari 30 kaisar klan langit gelap Udi dan lebih dari 5.000 zundi. Pada saat ini mereka berlutut di kehampaan dengan patuh, dengan ketakutan dan sedikit kelegaan di mata mereka. Serahkan api jiwa, sulang berkata dengan ringan. Tanpa berkata apa-apa, para penyerahan segera memaksa keluar jiwa mereka dan menyerahkannya kepada sulang. Namun, sulang tidak bermaksud mengendalikan orang-orang ini hanya dengan api jiwanya. Karena kamu memilih untuk meninggalkan kegelapan, maka aku akan memberimu hadiah. Sulang tersenyum tipis, dan tiba-tiba cahaya terang yang tak berujung keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh kehampaan. Itu adalah cahaya dari 10.000 alam Mingguang. Sulang tampaknya adalah inkarnasi dari dewa pendiri, tubuhnya yang agung diselimuti cahaya suci yang menyilaukan, berdiri di kehampaan, disembak oleh semua orang yang dilihatnya. Dilihat dari bintang, langit seperti matahari baru yang megah, dan matahari, bulan, dan bintang telah menjadi lapisan yang suram. Semua penyerahan diri disinai dengan cahaya, bermandikan energi khusus yang lembut dan nyaman, dan secara bertahap berasimilasi. Semua makhluk yang menyaksikan sulang berlutut dan menyembah pada pemandangan yang tak terlupakan ini. Kaisar bela diri bintang sisa surgawi, termasuk geng Tianlu, juga berlutut satu demi satu. Gu He Arot, yang bertarung dalam jarak dekat, melihat bahwa sulang tampaknya menjelma sebagai matahari, menyinari semua hal pada waktunya, dan dia langsung terkejut. Untungnya bagi Gu, saya telah melihat metode sulang yang tidak masuk akal, dan dengan cepat menekan keterkejutan di hati saya. Tetapi itu adalah pertama kalinya Arot melihat gerakan yang begitu mengerikan dan brilian, dan gelombang badai yang bergolak dalam hatinya membuatnya berteriak. Ini tidak mungkin, seorang Kaisar Agung dapat melakukan gerakan yang begitu mengerikan. Gerakan berskala besar yang menutupi kehampaan dan menutupi dunia pasti akan menghabiskan energi dan kekuatan jiwa spiritual yang tak terbayangkan. Bagaimana dia bisa menahannya? Siapa orang ini? Sangat aneh dan mengerikan, mengapa dia muncul di sini? Petik dua titik 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 petik dua. Arot yang terkejut hanya merasa bahwa dia benar-benar cetakan berdarah selama delapan kehidupan. Jelas itu adalah bintang sisa surgawi yang sangat lemah, yang datang untuk menyerang dengan suasana hati yang santai, tetapi dia tidak menyangka bahwa lawannya akan memiliki kekuatan tempur tingkat Kaisar yang hebat. Pada saat ini, seorang prajurit aneh yang sulit dilihat di alam semesta selama ratusan juta tahun muncul, dan dia langsung menghancurkan semua bawahannya. Meskipun dia belum dikalahkan, kekalahan dan pembelotan armada pelopor telah menyebabkan dia malu tanpa akhir. Bahkan jika dia memenangkan perang ini, diperkirakan dia akan diselesaikan oleh Uporuo. Tentu saja, jika kamu kalah, kamu pasti akan mati. Tunggu, aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang paling menyakitkan. Arot menggertakkan giginya, darah mengalir dari gusinya, dan auranya bangkit lagi. Ledakan, Arot menjadi ganas, dan terus menyerang saman kuno. Menurutnya, Gu tidak boleh bertahan lama. Jadi dia melepaskan diri, untuk membuat konsumsi Gu lebih intens, dan tidak pernah kehilangan efek teknik rahasia sebelumnya. Namun, dia tidak tahu bahwa ini adalah cara yang paling bodoh. Karena Gu tidak bergantung pada teknik rahasia untuk sementara waktu naik ke tingkat Kaisar. Dia melepaskan kekuatan ini dan tidak bisa membunuh Gu, tetapi akan membuang-buang energinya. Tentu saja, Anda tidak tahu apa yang harus dilihat. Sulang mengambang di kehampaan tanpa sepatah kata pun, terus mengasimilasi makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Guze tertawa liar di dalam hatinya, tetapi menunjukkan ekspresi serius di permukaan, yang membuat Arot berpikir bahwa strateginya benar-benar berhasil waktu berlalu perlahan. Semua prajurit klan Langit Gelap yang menyerah telah berasimilasi. Semua Kaisar Wu dari Tian Changsing juga telah menjadi penggemar berat Sulang. Namun, Sulang tidak mengasimilasi Jalan Geng Tian, tetapi hanya mengizinkannya untuk mendapatkan beberapa status. Jalan Geng Tian utama benar-benar tidak dapat bertahan lama, jadi Sulang berencana untuk membiarkannya melihat hari ketika dunia Langit Gelap dihancurkan dengan pikiran yang paling otentik. Pada saat yang sama, perang maco di kehampaan terus berlanjut. Namun, Arot sudah sedikit panik, karena meskipun wajah Gu serius, kekuatan setiap gerakan tidak menunjukkan tanda-tanda pelemahan sama sekali. Sebaliknya, dia terus melancarkan serangan yang lebih kuat, menghabiskan banyak energi. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan Kaisar Iblis asal dan melahap baju besi jiwa ratusan Kaisar Wu dan puluhan ribu Kaisar Semu, dia tidak akan mampu menahan konsumsi pertempuran tingkat Kaisar Agung. Arot jelas merasa bahwa kekuatan tempurnya mulai menurun. Ini benar-benar melebihi harapannya. Jangan, dia pasti berpura-pura, dia pasti tidak bisa menstabilkannya. Arot tidak ingin mempercayai fakta itu, bersikeras bahwa Gu hanya berakting. Karena itu, dia bermaksud bekerja lebih keras untuk mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Hancurkan belenggu aksi, Arot meraung liar, dan tubuh yang telah runtuh seukuran orang normal tiba-tiba membesar menjadi raksasa 2 km. Auranya telah meroket lagi, menyebabkan Gu hampir hancur. Ini belum berakhir. Jari Wan Ren Tian Qiang, Arot berubah menjadi raksasa dengan kedua tangannya terlipat dan 10 jari disilangkan menjadi kepalan tangan, hanya kedua jari yang diluruskan dan ujung-ujung jari saling bertabrakan, membentuk bentuk A yang tajam. Mati, seiring dengan gelombang mengerikan yang menyebar melalui kekosongan yang bergetar, ujung-ujung jari Arot menghantam Gu. Peri itu hanya tubuh. Pupil mata kuno itu tiba-tiba menyusut, dan tubuh berwarna perunggu itu sepenuhnya berubah menjadi emas, seperti keberadaan yang paling tidak bisa dihancurkan di dunia. Saat berikutnya, 10 ribu jari kuba Arot menusuk dadaku tengah dengan ganas. Gemuruh, suara keras yang mengerikan dan akibat pertempuran yang sangat dahsyat menyebar, menyebabkan seluruh wilayah bintang sisa langit kehilangan suaranya. Di dunia hampir semua makhluk, hanya suara keras yang tersisa. Di bawah pukulan terkuat Arot, meskipun Gu menggunakan gerakan bertahan yang sangat kuat, dia masih terpental dengan keras dan retakan yang tak terhitung. Jumlahnya meledak di dadanya. Dapat dikatakan bahwa jika dia bukan tubuh prajurit Kaisar Agung, dia akan hancur total saat ini. Namun, tidak demikian jika Gu menerima pukulan itu dan tidak mengalami cedera fatal. Di sisi lain, Arot, setelah menggunakan gerakan yang paling mengerikan, seluruh orang itu seperti balon yang kempes, dengan cepat menyusut ke ukuran normal. Aura di tubuhnya juga terus turun, langsung jatuh ke alam Kaisar Agung. Ini, bagaimana ini mungkin? Arot gemetar seluruh tubuhnya, pupil matanya menyusut seperti mata jarum. Dia tidak percaya bahwa dia telah menghabiskan kartunya, dan dia hampir memainkan kekuatan tempur pamungkas seorang Kaisar Agung, tetapi dia masih belum membunuh lawannya. Sebaliknya, lawan yang diperkirakan akan segera dimakan dan mati sebenarnya adalah seorang Kaisar Agung. Semuanya di luar imajinasi Arot. Sia-sia, kamu tidak lagi layak menjadi pengawalku. Raungan ketidakpuasan datang dari tubuh Arot. Segera setelah itu, armor tubuh jiwa yang menutupi tubuh Arot berubah menjadi makhluk hidup, terus-menerus berputar dan menyusut. Apa? Tidak? Kaisar Iblis Asal yang Agung, Tuan yang Setia, maafkan aku. Tolong, maafkan aku, maafkan aku. Petik 2 titik 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 petik 2. Arot menjerit ngeri dan putus asa memohon belas kasihan. Namun, Kaisar Iblis Asal tidak tergerak sama sekali. Armor tubuh jiwa itu berubah dari ketergantungan Arot menjadi sarana untuk membunuhnya. Maafkan aku, suara sulang yang Agung dan Samar menyebar ke seluruh kehampaan. Apakah kamu masih ingin menghentikan kerugian? Itu konyol. Berbicara, sulang melambaikan tangannya dengan ringan, menusuk hampaan satu demi satu, dan jatuh pada Arot. Ayo, bunuh dia, hanya bisa membantuku. Wu Boruo mencibir lagi dan lagi. Segera setelah itu, pedang yang patah menusuk daging jiwa hitam dengan parah. Sebagian besar energi daging dan darah jiwa telah dikonsumsi oleh Arot, dan tidak ada cara untuk melawan pedang patah sulang. Ditusuk, tubuh jiwa yang terus-menerus berputar itu hancur setiap inci, dan tubuh Arot langsung tertusuk. Jangan, mata Arot meledak, tetapi cahaya di matanya berangsur-angsur meredup. Pada saat yang sama, aura yang tidak dapat dijelaskan dan misterius menyelimuti Arot. Apa situasinya? Wu Boruo merasa tidak enak. Pada saat berikutnya, kesadarannya yang tersimpan dalam daging dan darah jiwa-jiwa ini langsung hancur dan dimurnikan. Apa, bagaimana mungkin, pikiran yang tidak dapat dipercaya melintas melalui kesadaran yang telah disimpan Wu Boruo, dan itu benar-benar musnah. Dunia yang gelap, di puncak berkabut, boom, seluruh gunung raksasa bergetar hebat, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan kabut terus melonjak, seperti iblis dan hantu yang meraung melawan. Di kota yang dibangun di sekitar puncak berkabut di bawah, makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlutut dengan ngeri, karena takut kaisar iblis yang agung akan marah dan membunuh mereka. Bagaimana ini mungkin, pecahan-pecahan tubuh jiwaku hilang, itu adalah jiwa dan daging dari ratusan kaisar Wu dan puluhan ribu kaisar semu. Dalam kabut yang bergejolak, kaisar iblis asal menggertakkan giginya karena tidak percaya, matanya terbuka lebar seolah ingin menangis. Dia benar-benar merasa sangat tertekan. Seluruh hatinya meneteskan darah. Setelah waktu yang lama, amarahnya sedikit meredah. Pecahan-pecahan tubuh jiwa itu hilang entah kenapa. Ini adalah kedua kalinya hal itu terjadi. Untuk pertama kalinya, di dunia warisan kaisar Wu di Benua Zetian, seorang bawahan dipenggal oleh seorang wudi kecil bernama Landi. Benua Zetian tidak mudah diprovokasi. Tidak masalah jika ada bakat seperti itu. Sekarang langit kecil dan bintang sisa ini juga membuatku menanam, dan menanam. Saingan besar, ratusan wudi, puluhan ribu pecahan jiwa kaisar semu telah hilang. Tidak, kita harus menemukan tempat itu kembali. Petik 2 titik 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 petik 2. Kaisar iblis asal sangat marah, tubuhnya yang besar terus begelombang, dan kebencian yang tebal meletus dari mata besar danau. Bersamaan dengan itu, kecurigaan dan kecemburuan yang kuat juga muncul di hati kaisar iblis asal. Masuk akal, jelas tidak banyak yang bisa merampas daging dan darah jiwanya dengan cara yang luar biasa. Kemudian, keberadaan ini kemungkinan besar milik kekuatan yang sama, yaitu musuh terbesar, yang meliputi Benua. Begitulah, bukanlah suatu kebetulan bahwa kaisar kuasi agung yang aneh itu berada di kanopi langit. Benua Zetian telah mengendalikan kanopi langit dan menempatkan yang kuat. Ya, tentu saja, Tian Changsing awalnya adalah dunia yang lebih dekat dengan Benua Zetian. Mereka mungkin akan memperkuat pertahanan mereka, mungkin kaisar bela diri itu juga akan memperhatikan dunia itu. Jika demikian halnya, saya khawatir berapa banyak bawahan yang saya kirim akan memberi saya makanan, tetapi itu juga akan menghabiskan banyak jiwa dan daging saya. Mata besar Wu Boruo menyipit menjadi celah tipis, dari sudut pandang ini, kita tidak dapat menyerang Tian Changsing dalam waktu singkat, kita harus mengubah target terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Anderson, datang dan temui aku. Dengan sebuah pikiran, Wu Boruo memanggil seorang bawahan tertentu. Seorang, pria jangkung dan agung, juga mengenakan baju besi hitam, datang ke Wu Boruo. Anderson mengetuk pintu guru besar. Pria itu melemparkan kelima tubuhnya ke tanah, merangkak di bawah kaki Upoluo dalam postur yang paling rendah hati. Dibandingkan dengan Alot, Anderson tampak lebih tenang dan lebih kuat. Selain itu, fragment jiwa yang menjadi parasit di tubuhnya sangat tidak biasa. Alot sudah mati, Anda segera memimpin armada pelopor kedua, dan laut bintang timur di depan. Kali ini tujuannya adalah untuk dunia lain yang dekat dengan benua setian. Wu Boruo berkata dengan ringan, Anderson, kuharap Anda tidak mengecewakan saya. Bawahan memiliki misi untuk dipenuhi. Anderson menundukkan kepalanya dengan berat, lalu menghilang ke dalam kabut. Pada saat yang sama, di bidang bintang yang tersesat, perintah sistem penjarahan sempurna berdering di benak sulang. Ding, Anda mendapatkan Fragmen Jiwa Kaisar Agung Asteris 688, Jiwa Kaisar Bela Diri Senior Asteris 1, Alam Semesta Kehidupan Asteris 1, Kristal Abadi Aturan Asteris 1, Jalan Kekuatan Asteris 1, Terafada Sianyuan Asteris 91.295.486, Giyok Abadi Tertinggi Asteris 96.121.428. Material Tingkat Kaisar Material Tingkat Sian, sayang sekali tidak ada Jiwa Kaisar. Setelah mendengarkan perintah sistem, sulang mengerutkan bibirnya, sedikit menyesal. Namun, dia juga tahu bahwa Jiwa Agung tidak dapat diperoleh dari Arot. Meskipun Arot memperlihatkan kekuatan Kaisar Agung, hal itu dicapai dengan teknik rahasia, Broken Sakles. Pecahan-pecahan tubuh jiwa hanya memajukan kekuatan tempurnya hingga mendekati Kaisar Agung. Oleh karena itu, bahkan jika Anda membunuh Arot sambil mempertahankan kekuatan Kaisar, Anda tidak akan dapat memperoleh Jiwa Kaisar. Tapi, ada banyak sekali fragmen tubuh Jiwa Kaisar Agung, dan sebenarnya ada 688 salinan. Sulang mengangguk sedikit, hanya fragmen tubuh Jiwa ini saja sudah merupakan panen yang sangat besar. Meskipun Sulang tidak memiliki cara yang baik untuk menggunakan fragmen Jiwa, selama dia tahu bahwa ini adalah harta karun yang luar biasa, itu sudah cukup. Selain itu, Arot sebenarnya menyumbangkan alam semesta kehidupan. Ini jarang terlihat dalam sistem kultivasi dunia Langit Gelap. Sebelum Sulang membunuh ratusan Kaisar Klan Langit Gelap Woody, dia juga tidak mendapatkan alam semesta kehidupan, semuanya. Diambil dari luar angkasa. Lihatlah perbedaannya. Sulang berpikir, dan alam semesta mini tiba-tiba muncul di depannya. Dari penampakannya, alam semesta kehidupan ini memberi orang perasaan yang sangat kasar. Sepertinya meskipun alam semesta kehidupan telah terbentuk, itu sangat sampah. Sulang mengerutkan kening dan mengirim klon untuk memeriksa. Seperti yang diharapkan, alam semesta kehidupan sangat kasar, hanya ada benua kecil yang rusak di dalamnya. Tidak ada makhluk di benua yang rusak juga, itu benar-benar mati. Namun, benua yang terpecah ini agak terkenal. Ternyata semuanya terdiri dari tanah yang berharga, hampir bukan tanah biasa. Harta karun yang menyusun pecahan daratan juga beragam jenisnya, dengan semua atributnya. Bercampur menjadi satu untuk membentuk lingkungan yang sangat kacau, tidak heran tidak ada kehidupan. Bukannya kau tidak punya apa-apa, Sulang mendecahkan sudut mulutnya, membagi semua harta karun ke dalam kartu, dan memasukkannya ke dalam sepuluh alam semesta kehidupannya. Segera, baru saat itulah alam semesta kehidupan kasar arot dilemparkan ke dalam ruang penyimpanan. Pada saat ini, Tuan Langdi, Gu terbang kembali dari kehampaan yang jauh, dan memberi hormat kepada Sulang dengan hormat. Luka di tubuhnya berangsur-angsur mulai pulih, dan dia perlahan akan sembuh tanpa intervensi. Naiklah, Sulang mengulurkan tangan kanannya dan merentangkannya. Ya, Gufei meraih telapak tangan kanan Sulang dan tetap patuh seperti semut kecil. Segera, Sulang menoleh untuk melihat armada yang menyerah, komandan kapal induk keluar. Tuan rumah, seorang kaisar bela diri tingkat sembilan terbang keluar dan merangkak di depan Sulang. Orang ini berdarah dan berantakan, tetapi dia sangat energi, dan dia adalah pria yang bersemangat. Biarkan masa lalu menghilang. Kamu sekarang bebas dari kendali kaisar iblis asal. Mulai sekarang, namamu adalah Wushu. Kapal induk kelas kuasa griter ini juga berganti nama menjadi Freedom, armada tersebut berganti nama menjadi armada Freedom Void, dan Anda menamai sendiri kapal perang lainnya. Sulang menatap kaisar bela diri tingkat ke sembilan yang seperti semut dari klan langit gelap, dan berkata dengan ringan. Tanpa menahan diri, terima kasih kepada Tuan karena telah memberikan nama itu. Kaisar Wushu menundukkan kepalanya dengan hormat dan sangat gembira. Kaisar klan langit gelap lainnya, Woody, merasa cemburu ketika Wushu diberi nama. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan kehormatan ini, mereka juga berencana untuk mengubah nama mereka untuk menghapus tanda kaisar iblis. Baiklah, tunggu untuk mengisi ulang energimu. Sulang melanjutkan, aku akan memimpinmu untuk menyerang balik dunia langit gelap, membasmi Wuboruo, dan membebaskan seluruh klan langit gelap. Ya, semua orang harus bersemangat serempak. Meskipun mereka adalah pejuang berdarah dingin dan kejam dari suku langit gelap, masih ada beberapa orang yang peduli dengan mereka. Oleh karena itu, mereka juga ingin membiarkan kerabat dan teman-teman mereka menyingkirkan Wuboruo, melemparkannya ke Lord Langdi yang setia, dan menikmati cahaya yang paling indah. Oke, kalian akan tinggal di kehampaan untuk berpatroli di bintang sisa surgawi. Sulang mengangguk, berbalik dan melangkah ke atmosfer, berdiri di bintang kanal langit. Segera setelah itu, dia mencabut langit dan bumi, dan puluhan ribu raksasa menghilang seketika. Pada saat yang sama, para pemimpin pasukan kuat yang memperhatikan Star Wars, semuanya terkejut dan terdiam. Bintang sisa surgawi kecil benar-benar menghalangi invasi dunia langit gelap. Sungguh, luar biasa. Bintang surgawi benar-benar memiliki kekuatan tempur tingkat kaisar yang hebat, dan sangat kuat sehingga belum jatuh ke ranah kekuatan tempur sampai sekarang. Hal yang paling aneh adalah raksasa menakutkan setinggi 10 ribu kaki itu, meskipun itu hanya kaisar semu. Tetapi apakah itu bentuk tubuh yang luas ini, sihir luar angkasa yang aneh, atau cahaya misterius, itu luar biasa. Hal yang paling tidak dapat dipercaya adalah bahwa manusia perunggu besar di tingkat kaisar benar-benar membungku kepada raksasa tingkat kaisar semu. Itu tidak dapat dipercaya. Siapa dia? Apakah penduduk asli bintang langit yang hilang? Tidak seperti itu. Seseorang dari dunia lain. Tidak seperti itu. Misterius. Terlalu misterius. Bintang kanal surga memblokir invasi dunia langit gelap, dan akan segera menjadi terkenal. Tetapi aku tidak memilih untuk membantu bintang kanal surga. Sudah sepantasnya bintang kanal surga dapat menghentikannya untuk sementara waktu. Mungkin kamu dapat menghubungi Tian Changsing secara diam-diam, dan membiarkan tuan mereka yang sengaja pergi, terutama kaisar kuasi agung yang telah berubah menjadi raksasa. Teruskan perintah dan selidiki kaisar semu yang misterius itu secara diam-diam, tetapi Anda sama sekali tidak diperbolehkan menyinggung siapapun. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Tatapan para ahli itu terfokus pada tubuh sulang, dan perintah pun disampaikan, dan arus bawah tiba-tiba melonjak di bintang sisa. Pada saat yang sama, sulang telah kembali ke bentuk normalnya, duduk di singgah sana istana bawah tanah, menatap para kaisar yang penuh hormat di bawah. Dunia gelap dapat kembali kapan saja. Kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi, dan tidak boleh ada kelonggaran. Minumlah pil ini untuk meningkatkan dirimu sebanyak mungkin. Suara sulang acu tak acu, tetapi dia melambaikan tangannya dan menyemprotkan sejumlah besar obat tingkat kaisar berkualitas sempurna. Pil tingkat kaisar yang padat itu digantung di depan setiap kaisar wu, membuatnya tercengang, hampir tidak dapat berbicara dengan jelas. Terima kasih kepada Tuan Langdi yang adalah si Eweyan. Geng Tian lulah yang mengatakan bahwa semua orang bangun dan membungkuk. Turunlah dan berlatihlah. Sulang mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya keluar dari istana bawah tanah. Segera, dia melihat ke Geng Tian Rod di sebelahnya. Selanjutnya, aku harus mengikuti petunjuk dari tanah pengasingan, jadi aku akan meninggalkan Tian Can Xing untuk sementara waktu. Ya, Geng Tian lulah mengangguk. Oke, aku akan meninggalkan armada Void Kebebasan, dan Bu Yei akan tinggal di kanopi langit untuk sementara waktu. Ekspresi sulang acu tak acu, dan aku akan segera kembali jika terjadi sesuatu, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Orang tua itu mengetuk Tuan Sielang. Aku hanya membenci yang tua dan tidak berguna dan akhir sudah dekat. Aku tidak bisa mengikuti orang dewasa. Geng Tian lulah bersyukur dan berlutut. Meskipun dia tidak berasimilasi dengan 10 ribu alam Mingguang, dia juga yakin. Siapa bilang kamu tidak berguna? Bukankah kamu punya beberapa teman? Agaknya kamu juga tahu koordinat dan informasi beberapa planet. Sulang tersenyum, kamu menyusun hal-hal ini menjadi sebuah buku, Oh, ada beberapa cerita aneh tentang bintang-bintang. Aku akan membutuhkannya di masa depan. Ya, Geng Tian lulah mengangguk cepat dan mengambil alih pekerjaan itu. Baiklah, kalau begitu aku akan berangkat sekarang. Sulang berdiri, dan segera menggunakan fungsi sistem untuk menuju dunia Jijun. Namun pada saat ini, tiba-tiba sosoknya mandek, dan seringai perlahan muncul di wajahnya, benar-benar punya hantu. Haha, bidang bintang changlan, sekelompok armada hampa menerobos ke dalam jangkauan yang diselimuti kesadaran dunia, seperti batu besar yang jatuh ke air yang tenang, menyebabkan banyak gelombang. Aku melihat awan merah, tak berujung menyebar dari langit berbintang changlan, menuju kehampaan di luar angkasa. Di bumi, prajurit yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit, tetapi mereka tidak panik, tetapi melihatnya sebagai pemandangan yang luar biasa. King Kiu, Jiao Kin, Si Yuk Xiao dan Kaisar lainnya juga dalam suasana hati mereka yang biasa, paling-paling sedikit terkejut. Tidak ada yang khawatir bahwa penglihatan dunia akan membawa bencana, karena semua orang tahu bahwa dengan perlindungan yang mulia langdi, bintang changlan akan sangat aman. Kekosongan bintang changlan, armada kamar dagang Bo Chen bergerak maju dengan panik. Ada banyak prajurit di setiap kapal yang memegang senjata dan berteriak terus-menerus. Percepat, jangan pelit dengan si An Yuan, kita harus bertarung dengan cepat. Di ruang rahasia Giyok pengejar jiwa, Li Gou Chen sedikit mengernyit dan memberi perintah. Dia telah menerima hasil yang tak terduga dan mengejutkan dari kemenangan Tian Changsing. Li Gou Chen benar-benar ingin mendapatkan headshot, dan dia tidak dapat memikirkan bagaimana Tian Changsing bisa menang, dan dia menang dengan sangat cepat. Namun, hasilnya ada di sana, dia hanya bisa menerimanya. Baginya, hanya ada satu dampak dari berakhirnya perang bintang sisa surgawi, yaitu Langdi kemungkinan akan kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Kamar dagang Bo Chen harus memenangkan bintang changlan sesegera mungkin untuk meminimalkan risiko. Jika harus mengerahkan seluruh tenaganya, armada kamar dagang Bo Chen terus-menerus merobek saluran ruang angkasa dan mendekati bintang changlan. Penglihatan bintang changlan tentang langit dan bumi menjadi semakin menakutkan, dan awan merah tebal hampir jatuh ke tanah. King Kiu, Si Yuk Siao, Bayue Suang Di, dan yang lainnya berkumpul bersama, menembus awan dan terbang ke langit, diam-diam menunggu kedatangan tamu tak diundang. Akhirnya, seratus kapal yang mengancam muncul di kekosongan dekat bintang changlan, yang penuh dengan prajurit yang kejam dan gila dari semua ras. Semua kaisar bintang changlan menatap armada dengan dingin. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mengalami pertempuran hebat, terutama mereka yang telah melihat klon Su Lang yang tak ada habisnya dan kuat. Oleh karena itu, ia tidak akan bisa dibohongi oleh seratus kapal, terutama karena hanya satu di antaranya yang kelas kaisar, dan sisanya kelas kuasi kaisar, siapa kau? Kenapa kau tidak datang dan menerobos masuk ke sekitar planet kita? Cepat singkirkan semua perlindungan dan metode penyerangan, dan biarkan kepala sekolah berbicara. Petik 2 titik 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 petik 2. Si Yuk tersenyum sambil menatap armada di depannya dan memarahi dengan dingin. Ham, 20 kaisar Wu, aku menyarankanmu untuk menangkapnya dengan semua tanganmu, jangan sampai kau mati terlalu menyedihkan setelah beberapa saat. Li Gou Chen berjalan keluar dari ruang rahasia, napas yang agung menyelimuti para hadirin. Semua orang di Chang Lan Star tiba-tiba merasakan gelombang tekanan, dan tidak bisa menahan napas, seolah-olah mereka sedang mendekati musuh. Namun pada saat ini, suara bisikan, presiden kamar dagang Void yang bermartabat. Ternyata itu hanya seorang kaisar agung semu. Sayangnya, kupikir kau adalah kaisar sungguhan. Dengan sedikit rasa jijik di sudut mulut sulang, menginjak awan merah, perlahan-lahan datang ke depan para kaisar Chang Lan. Salam, Yang Mulia Langdi, King Kiu Wudi dan puluhan Wudi segera memberi hormat. Apa, bukankah kau ada di kanopi langit? Kenapa kau ada di sini? Li Gou Chen menatap sulang dengan wajah tidak percaya, dan seluruh tubuhnya ketakutan. Menurut spekulasinya, tidak peduli seberapa cepat sulang, mustahil untuk kembali dari Tian Chan Xing dalam sekejap. Namun, pihak lain masih berada di bintang sisa langit hampir di saat-saat. Terakhir, dan muncul di hadapan mereka di saat berikutnya, yang sungguh aneh dan tidak masuk akal. Menghadapi seruan Li Gou Chen, sulang tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan terlalu malas untuk menjelaskan. Mungkinkah bawahanku melakukan kesalahan? Tidak mungkin, bagaimana orang itu bisa mengakui kesalahan seseorang, kan? Li Gou Chen mengerutkan kening, selain itu, lang di ini baru saja memperoleh peta bintang Tian Can Xing sebelumnya, dan segera setelah Tian Can Xing muncul persis seperti dia, itu jelas bukan suatu kebetulan. Memikirkan hal ini, Li Gou Chen sangat terkejut dengan sedikit martabat dan ketakutan. Di matanya, sulang menjadi lebih misterius dan sulit. Pada saat ini, ekspresi sulang menjadi dingin, kamar dagang Gou Chen, Anda menerobos masuk ke sekitar planet saya. Itu adalah orang jahat. Jika demikian, jangan salahkan saya. Pernyataan, ini keluar, wajah Li Gou Chen berubah tiba-tiba. Sebenarnya, setelah menyadari misteri dan keanehan sulang, dia sudah sedikit menyesali invasi ini. Namun, mereka bergegas menuju kamar dagang Gou Chen dengan agresif, dan semua orang tahu isi hati Sima Zhao. Tidak peduli seberapa canggihnya dia, dia tidak bisa menutupi upaya penyusupan mereka oleh kamar dagang. Ham, Li Gou Chen tidak berhenti melakukan dua hal, dia patah hati, dan mendengus dingin, langdi, kan. Kamar dagang Gou Chen kita telah menyukai planetmu. Jika kamu menyerah sekarang dan menjadi bawahanku, maka aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Tidak buruk, menyerahlah. Menyerahlah sekarang. Cepatlah. Jika tidak, akan terlambat saat kita melakukannya. Sekelompok orang tua, lemah, sakit, dan cacat bahkan berani berdiri di depan kamar dagang Gou Chen kita. Itu hanya mencari kematian. Hei, permaisuri kembar yang lemah itu benar-benar langka, tetapi aku tidak tahu apakah bos akan memberi kita hadiah setelah menikmatinya. Petik 2 titik 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 petik 2. Kaisar Wu dari kamar dagang Gou Chen mengucapkan kata-kata kotor dan tersenyum jahat, dan mata mereka yang kejam terus-menerus menyapu bintang changlan. Sekelompok sampah, aku tidak tahu berapa banyak hal tidak masuk akal yang telah kau lakukan. Hari ini, aku akan membersihkan sampahmu untuk alam semesta yang tak terbatas. Mata sulang bersinar dengan cahaya dingin, dan aura pembunuhnya berangsur-angsur meluap. Tiba-tiba, aura tingkat Kaisar Semu memenuhi kekosongan. Kaisar Semu agung, pemuda ini setingkat dengan presiden kita. Yah, apa, orang itu hanyalah sampah dengan harta karun. Presiden kita bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Ham, orang ini sudah mati. petik dua titik 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 petik dua. Kaisar Wu dari kamar dagang Gouchen ketakutan, dan segera menjadi tenang, menunjukkan ekspresi yang lebih brutal dan kejam. Pada saat ini, kelompok pengusaha yang awalnya baik hati ini telah menjadi sekelompok hiena kotor tanpa batas. He he, apakah aku sudah mati? Sulang membalikkan tangannya dan tersenyum tipis, sebentar lagi, kau akan tahu siapa yang sudah mati, tanpa basa-basi lagi. Karena kau tidak mau menyerah, maka matilah untukku. Dengan suara gemuruh, Li Gouchen bergerak melalui awan merah yang tak berujung dan menghantam sulang. Bunuh, semua pria akan terbunuh, dan para wanita akan tetap hidup. Hei, aku belum pernah menyentuh wanita setingkat kaisar, kali ini aku diberkati. Petik dua titik 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 petik dua. Para kaisar Wu dari kamar dagang Gouchen mengikuti Li Gouchen dan bergegas maju. Namun, mereka terlihat agresif, tetapi sebenarnya mereka adalah gerombolan. Jika armada Void bebas saat ini adalah pasukan sungguhan, maka para prajurit kamar dagang Gouchen ini hanyalah gangster di jalan. Bunuh tanpa ampun, melihat tangan pihak lain, Sulang menyeringai dan tersenyum dingin. Kaisar Kingkyu Wu dan yang lainnya mendengar perintah itu, dan langsung bergegas keluar untuk bertarung dengan para kaisar Wu dari kamar dagang Gouchen. Pada saat ini, Li Gouchen juga melewati awan merah dan menghantam di depan Sulang, di lang, lawan aku sampai mati. Namun, semut-semut biasa tidak layak untuk tindakanku sendiri. Sulang menepisnya sambil tersenyum, dan berbalik perlahan dan arogan. Jangan malu, dalam pertempuran tingkat ini, kamu sangat diremehkan, kamu berani memperlihatkan punggungmu kepada lawanmu. Ham, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan rasa kematian. Li Gouchen menjadi marah karena malu dan meninju Sulang, yang tidak berniat melakukan apapun. Gemuruh, tinju itu hampir merobek kekosongan, dan saat berikutnya akan mengenai Sulang di belakang. Tetapi pada saat ini, Jie Jie, lawanmu adalah kami, lihatlah trik apa yang bisa ditahan oleh orang tuamu. Petik 2 titik 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 petik 2, ada suara yang tergesa-gesa, ternyata beberapa avatar Sulang tiba-tiba muncul, mengelilingi Li Gouchen tuan-tuan. Apa, begitu banyak calon kaisar, dan semuanya sama dengan lang di itu. Melihat pemandangan ini, Li Gouchen sangat ketakutan hingga dia hampir kencing. Dia telah hidup begitu lama, telah mengunjungi banyak planet, dan belum pernah melihat metode yang aneh seperti itu. Namun, dia telah segera melepaskan busurnya, tidak mungkin untuk menghentikannya. Ledakan, tinju Li Gouchen langsung diblokir oleh klon, dan kedua belah pihak bergetar pada saat yang sama. Akibatnya kengerian itu tersapu, merobek awan merah tebal, dan menyapu kekosongan yang jelas. Li Gouchen dapat dengan jelas melihat bahwa lima kaisar kuasi agung lainnya, persis sama dengan Sulang, telah mendekatinya, dan menunjuk pedang itu pada saat yang sama. Jangan, pupil mata kembar Li Gouchen tiba-tiba menyusut, dan seluruh tubuhnya dingin, seperti jatuh ke dalam buah es. Dia merasakan napas kematian. Perasaan yang telah lama hilang ini membuat jantungnya berdebar-debar, membuat rambutnya berdiri terbalik, dan membuat otaknya kosong. Semua jenis kartu truf tersembunyi, semua jenis cara putus asa, pada saat ini sangat pucat, sangat tidak berdaya. Ditusuk, lima avatar Sulang secara bersamaan melemparkan pedang patah, langsung memenggal kepala Li Gouchen, dan menghancurkannya berkeping-keping. Ding, kamu mendapatkan jiwa kaisar bela diri tingkat tinggi asteris 1, alam semesta kehidupan asteris 1, jalan batu asteris 1, jalan kekuatan asteris 1, jalan virtualitas asteris 1, jalan emas asteris 1. Satu keseimbangan keadilan prajurit kekaisaran yang hebat asteris 1, tujuh prajurit kekaisaran Singhaiwan Fanyi asteris 1, lima prajurit kekaisaran penguasa bintang jahat yang melintasi tepi asteris 1, satu prajurit kekaisaran kapal Gouchen asteris 1. Sianyuan yang unggul 54.685, Sianyuan yang lebih rendah asteris 43.898.967, Sianyu terbaik asteris 36.983.259. Material Kelas Kaisar Agung Giok Pengejar Jiwa, Material Kelas Kaisar, Material Kelas Peri, Perintah Sistem Berlalu Dalam Sekejap, Dan Satu Generasi Kaisar Agung Semu, Presiden Gouchen, Yang Merajalela di kehampaan, Jatuh. Dia mati dengan mudah, Hampir seperti aku. Ini membuat seluruh kamar dagang Gouchen yang sebenarnya langsung ketakutan, Kehilangan jiwa mereka, Dan bahkan keluar. Presiden telah jatuh. Ya Tuhan, Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin Presiden bisa terbunuh dalam sedetik? Terlalu menakutkan? Terlalu menakutkan? Langdi itu sama sekali bukan satu orang, Tetapi sekelompok orang. Langdi itu sekelompok orang. Apakah aku silau? Tidak, Mataku rusak. Ini tidak benar. Ini tidak mungkin. Ini bukan tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Aku harus membunuh Kaisar Wu dan mengambil wanita dan harta karun itu. Bunuh-bunuh-bunuh, Jangan lari. Itu hanya ilusi tadi. Kamu kode? Jika kamu ingin mati, Matilah sendiri. Lari sekelompok Kaisar Wu dari kamar dagang Gouchen membunuh mereka dengan agresif. Beberapa saat yang lalu, Namun saat ini, Hanya satu atau dua gerakan melawan Kaisar Bintang Changlan, Adegan sulang memenggal kepala Li Gouchen membuat Liu Shen wuzu, Dan dia ketakutan. Banyak orang segera mulai melarikan diri, Sementara beberapa yang lain tidak dapat menerima kenyataan, Berteriak tidak jelas, Dan dengan putus asa membunuh lawan mereka. Tetapi, Tidak peduli seberapa gila orang-orang yang tertinggal, Mereka semua adalah semut di bawah klon sulang, Dan mereka dapat meludah sampai mati dengan satu ludah. Selain itu, Dikelilingi oleh King Kiu, Si Yuk Siao, Bayu Esuang Di, Dan yang lainnya, Tidak ada orang dari pedagang Gouchen yang dapat melarikan diri. Pembantaian dimulai, Berteriak terus-menerus. Ah, Tanganku, Tidak, Jangan bunuh aku, Ah, Aku tidak ingin mati, Maafkan aku, Aku dipaksa, Aku dipaksa, Aku dipaksa, Aku menyerah, Aku menyerah, Aku berlutut, Aku bersujud, Tolong jangan bunuh aku. Petik dua titik 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 petik dua, Semua orang di kamar dagang benar-benar ketakutan, Dan tidak ada keinginan untuk melawan. Mereka berlutut dan memohon belas kasihan dengan menyedihkan, Berharap untuk menyelamatkan hidup mereka. Namun, Tanpa perintah sulang, Semua wudi tidak akan berhenti. Huhuhuh, Pedang cahaya pedang, Bayangan, Penglihatan kekuatan supernatural. Banyak aturan berkedip dalam kehampaan, Dan kaisar wu dari kamar dagang Chen dipenggal oleh klon sulang. Yang lebih berdarah juga sebagian besar mati di tangan klon sulang. Sistem terus-menerus berbunyi ding-ding-ding, Dan salinan jiwa kaisar wu, Dan jiwa wuksian secara berturut-turut dikreditkan. Tentu saja, Ada banyak giyok abadi dan sejenisnya. Tetapi bagi sulang saat ini, Keuntungan ini tidak berbeda dengan kaki nyamuk. Cepat, Para prajurit dari seluruh kamar dagang bouchen semuanya dibantai. 99 kapal perang kelas kuasi kaisar mengambang di kehampaan, Dan roh-roh panik, Dan semuanya tidak bisa menyusut keluar. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali, Dan satu-satunya tujuan mereka adalah menjadi musuh. Semua kapal ini diterima, Dengan sebuah pikiran, Sulang mengeluarkan perintah, Buang mayatnya juga. Lalu, Enam avatar yang ditembakkan itu bergerak melalui kehampaan, Menempatkan kapal-kapal yang tidak berani melawan ke dalam ruang penyimpanan. Kaisar King Kiwudan yang lainnya mengemasi semua mayat yang telah jatuh ke dalam kehampaan. Tidak lama, kehampaan telah menjadi benar-benar bersih. Penglihatan dunia bintang Changlan juga berangsur-angsur menghilang, Dan awan merah pun menghilang, Kembali normal. Kalian akan terus menjaga bintang Changlan, Aku akan pergi sebentar. Sulang melihat sekeliling King Kiwudan yang lainnya, Meninggalkan sepatah kata, Lalu menggunakan klon untuk menggantikannya dan kembali ke kanopi langit. Berdiri di langit bintang kanopi, Sulang tampak acuh tak acuh, Tidak ada pengekangan, Kemarilah. Tiba-tiba, Komandan Armada Kekosongan Kebebasan terbang bebas keluar dari kebebasan dan mendatangi Sulang. Akan melihat Tuan tanpa pengekangan, Merayap bebas di bawah kaki Sulang, Dia berhati-hati, Tetapi matanya sangat antusias. Seratus kapal itu milikmu, Mereka tidak berlevel tinggi, Kalian dapat mengaturnya sesuka kalian. Sulang melambaikan tangannya dan seratus kapal muncul di kehampaan di dekatnya. Ya, Tuan, Wushu berlutut di kaki Sulang, Dengan hormat menerima perintah. Silakan, Sulang mengangguk, Berbalik dan terbang keluar dari langit berbintang. Jika kalian tidak memiliki batasan apapun, Kalian akan membawa orang dan mengumpulkan seratus kapal itu. Kapal induk terkuat dari kapal dagang Gouchen baru saja dipindahkan ke Angkatan Darat Kekaisaran, Dan sisanya adalah prajurit kuasi imperialis. Oleh karena itu, 200 armada semua, Prajurit Kekaisaran secara langsung membuat armada rakyat jelata ini gemetar ketakutan. Di bawah pengaturan yang tidak dibatasi, Kapal-kapal tingkat rendah ini menjadi kapal patroli, Dan kapal perang kelas Kekaisaran asli berhenti sementara. Bagaimanapun, kapal perang juga membutuhkan banyak energi untuk terbang. Sisi lain, Sulang masuk ke dalam kehampaan dan mengeluarkan tiga benda sambil berjalan maju perlahan. Mereka adalah keseimbangan keadilan prajurit Kekaisaran yang hebat, Giyok pengejar jiwa material tingkat Kaisar yang hebat, Dan Sing Hai Wan Fanyi. Sulang mengambil keseimbangan keadilan di tangannya dan mengamati dengan saksama. Keseimbangan keadilan terbuat dari emas, seperti emas, tetapi bentuknya sangat sederhana, Dengan dua lempengan kecil yang tergantung di setiap sisi salib. Prajurit Kaisar ini disempurnakan oleh kultus neter yang misterius dan kuat dan mengandung kekuatan takdir yang sangat kuat. Setelah terjerat dalam kekuatan takdir skala keadilan, Bahkan tingkat Kaisar Agung biasa pun hampir tidak dapat menyingkirkannya, Yang dapat disebut sangat menakutkan. Namun, skala keadilan tidak dapat secara aktif menampilkan kekuatan magis, Hanya ketika seseorang secara sukarela bersumpah dan kemudian melanggar sumpah, Maka itu dapat efektif. Singkatnya, meskipun ia adalah prajurit yang hebat, Satu-satunya fungsinya adalah memainkan peran yang adil selain itu. Keseimbangan keadilan sangat aneh, tidak ada alatnya. Hal ini sangat mirip dengan Dewa Petir Meteorit Taiji milik Sulang. Justru karena tidak ada roh instrumental, hanya aura yang kacau, Maka keseimbangan ini dapat menjamin keadilan yang cukup dan tidak akan terpengaruh oleh kesadaran subjektif apapun. Pastikan keadilan dan senjata dapat dianggap berguna. Sulang mengangguk sedikit, dan segera menggunakan dekomposisi satu kunci untuk menguraikan keseimbangan keadilan menjadi bahan-bahan. Tiba-tiba, berbagai bahan muncul di depan kami, yang semuanya terkait dengan kekuatan takdir. Ini adalah rumus untuk menyempurnakan keseimbangan yang adil. Selama bahannya cukup, selama dia bersedia, Sulang dapat menyempurnakan sejumlah besar keseimbangan yang adil dalam waktu singkat. Pencampur satu kunci, pikiran Sulang bergerak lagi, dan banyak bahan digabungkan untuk menyempurnakannya menjadi keseimbangan keadilan. Meskipun tampaknya tidak ada perubahan, ini adalah keseimbangan keadilan yang benar-benar baru. Taruh keseimbangan keadilan di tempat penyimpanan. Sulang mengeluarkan Sol Casing Jade, tepatnya, itu adalah ruang rahasia yang dibangun oleh Sol Casing Jade. Dibandingkan dengan istana kekaisaran yang megah, ruang rahasia ini terlalu kecil, itu hanya sebuah ruangan kecil. Namun, ini adalah ruang rahasia yang seluruhnya terbuat dari bahan tingkat kaisar yang mengejar giok jiwa. Giok pemburu jiwa jatuh ke tangan orang-orang seperti Li Gouchen, itu benar-benar hal yang kejam. Sulang melengkungkan bibirnya dan berpikir, sistem, dengan giok pencari jiwa sebagai bahan utama, memurnikan istana kaisar agung. Ding, bahan tidak mencukupi, perlu dikonsumsi. Perintah sistem datang, biarkan Sulang memahami dengan jelas kurangnya bahan. Tidak ada kekurangan jiwa kaisar Wu dan jiwa Wuqian. Alasan utamanya adalah kurangnya sebagian kecil bahan tingkat kaisar agung, seperti bahan lima elemen, giok dao api yang hongguang, dan giok dao siao sun sui ungu. Sebelum kamar dagang Gouchen datang untuk menyerahkan kepala itu, dan pada saat yang sama mengembalikan material senilai puluhan miliar sianyuan yang telah diperdagangkan Sulang. Oleh karena itu, tidak ada kekurangan bahan baku bagi Sulang untuk mensintesis material kelas kaisar agung. Saat itu, Sulang berjalan jauh, mensintesis material kelas kaisar agung sepanjang. Jalan, dalam waktu singkat, banyak material kelas kaisar agung disintesis. Meskipun sebagian besar dari mereka untuk sementara tidak tersedia, karena Sulang akan segera dipromosikan ke tingkat kaisar, material-material ini akan segera tersedia untuk digunakan. Waktu untuk sebatang dupa berlalu dalam sekejap mata, Sulang akhirnya mensintesis semua bahan yang sangat dibutuhkan. Tidak perlu pergi ke kota Sufang lagi. Sulang berpikir dalam hati. Anda dapat melihat puncak gunung es sekte void dari kota Suyanfang. Ia untuk sementara memutuskan untuk lebih berhati-hati, dan mengunjungi kota Sufang beberapa kali lebih sedikit. Selanjutnya, jika bahannya cukup, wajar untuk memurnikan prajurit kaisar. Sistem, mulai memurnikan. Sulang memberi perintah sambil berpikir. Ding, menghonsumsi Sol Casing jade asteris seribu, Wudis sol asteris sepuluh, Wuxian sol asteris dua ratus, Huoyang Rainbow Light jade asteris sepuluh, Purple Sun Xin Xiao jade asteris sepuluh. Ding, pengurnian berhasil, Anda akan mendapatkan prajurit kekaisaran yang besar untuk mengejar jiwa istana kekaisaran. Sebuah istana miniatur hitam pekat muncul di telapak tangan Sulang. Bentuknya yang megah dan megah. Kegelapan yang misterius membuatnya menakjubkan, jadi saya tidak berani melihatnya secara langsung. Buka, Sulang melambaikan tangannya yang besar, dan istana kaisar pengejar jiwa terbang ke kehampaan dan tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba, sebuah istana hitam dengan aturan yang sama seperti langit dan bumi, dengan cahaya matahari dan bulan, berdiri di kehampaan. Tampaknya itu adalah bangunan misterius yang telah diwariskan dari mitos kuno hingga hari ini, yang membuat berdebar-debar. Sedikit di kaki Sulang mendarat di alun-alun yang menyertai istana kaisar jiwa. Bagian dalam istana kekaisaran juga didominasi oleh warna hitam, yang terlihat sederhana dan elegan, tetapi mengandung kemewahan yang rendah hati. Kiling, keluar dan lihatlah aku. Berdiri di alun-alun yang luas, Sulang memanggil dengan lembut dengan pikiran ilahi. Tiba-tiba, sekelompok bayangan gelap mengembun dan terbang di depan Sulang. Hanya saja kelompok bayangan ini hanya dapat memancarkan kebaikan yang tidak terdeteksi. Selain itu, tidak ada kecerdasan sama sekali, seperti bayangan dingin yang nyata. Tidak ada kebijaksanaan. Sulang sedikit mengernyit, apakah karena karakteristik diok pengejar jiwa yang menyebabkan kurangnya kecerdasan dan kecerdasan. Dengan sedikit keraguan, Sulang menguji Kiling. Ternyata roh perangkat itu benar-benar tidak memiliki kebijaksanaan. Tepatnya, tidak ada jiwa, hanya kebijaksanaan. Ia dapat menyelesaikan perintah apapun yang dikeluarkan oleh Sulang, tetapi ia tidak memiliki spiritualitas, seperti halnya kecerdasan mekanis. Baiklah, senang rasanya bisa melaksanakan perintah itu. Di masa depan, aku akan terus mempromosikanmu, sehingga kau akan benar-benar cerdas. Sulang membelai bayangan gelap di depannya, sekarang aku memberimu nama, mengejar jiwa, turunlah. Karena Sol Chasing belum memiliki kebijaksanaan spiritual, Sulang tidak berencana untuk membiarkannya berubah menjadi tubuh manusia untuk saat ini. Sol Chasing dengan setia melaksanakan perintah Sulang dan menghilang ke Istana Kekaisaran. Selanjutnya, Sulang berjalan-jalan di sekitar Istana Kekaisaran dan memilih ruangan yang tenang untuk dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, aku juga belajar tentang fungsi Istana Kaisar Sol Chasing. Istana Kaisar Sol Chasing dibangun dengan giyok pengejar jiwa sebagai bahan utamanya, dilengkapi dengan beberapa bahan tingkat kaisar hebat lainnya. Oleh karena itu, fungsi utamanya masih perisai mental yang dapat sepenuhnya melindungi kekuatan spiritual tingkat nirvana yang rusak. Bahkan kekuatan mental tingkat yang lebih tinggi pun harus bekerja keras untuk menerobos perlindungan Istana Kaisar Sol Chasing. Kecuali selain itu, Istana Kaisar pengejar jiwa itu sendiri tangguh dan sulit dihancurkan, dan metode perlindungan biasa juga tersedia. Meskipun itu adalah metode biasa, selama itu bukan serangan tingkat Kaisar Agung, pertahanannya tidak dapat ditembus. Memiliki istana ini setara dengan menjadi tak terkalahkan di bawah tingkat Kaisar. Tentu saja, Sulang tidak membutuhkan Istana ini untuk menjadi tak terkalahkan di bawah Kaisar Agung, dan bahkan seorang Jenderal Kaisar Agung dapat membunuh. Selanjutnya, Sulang akan meletakkan Istana Kaisar pengejar jiwa ke dalam ruang penyimpanan, dan mengeluarkan benda ketiga, Singhai Wan Fanyi. Mengunjungi makhluk Agung, Roh Singhai Wan Fanyi muncul secara langsung, dan dengan hormat bersujud kepada Sulang. Roh ini telah berubah menjadi bentuk manusia, tetapi dengan fitur yang sangat kuat dari dunia lain. Ia tampak seperti anak laki-laki kurcaci muda dengan topi runcing ungu tinggi dan jubah ungu hitam yang dihiasi dengan ornamen cerah. Sekilas, ia tampak seperti seorang peramal. Sepertinya kamu sangat jenaka, mulut Sulang berkedut, tetapi jika kamu tidak berguna, aku akan melelehkanmu dalam hitungan menit. Orang dewasa, si kecil bisa mengarahkan arah di bintang-bintang. Aku sudah pernah ke banyak tempat di wilayah Singhai. Selain koordinat dunia di peta bintang yang diberikan Li Gouchen kepadamu, aku juga punya ratusan koordinat dunia. Selain itu, ada banyak area terlarang yang mengerikan di langit berbintang. Tidak peduli seberapa kuat seorang pejuang, begitu dia tersesat di dalamnya, dia akan jatuh. Saya dapat menghindari tempat-tempat ini dengan sempurna. Kurcaci peramal itu tersenyum rendah hati, karena takut Sulang akan membunuhnya jika dia tidak senang. Oh, setara dengan navigasi peta, meskipun itu bukan navigasi peta penuh, itu juga berguna. Aku tidak akan membunuhmu. Sulang mengambuk sedikit, mulai sekarang, namamu adalah Kompas. Ya, terima kasih atas nama yang diberikan oleh Guru Besar. Roh senjata Kurcaci itu secara alami tidak akan lagi menyebut nama-lamanya, dan segera memanjat dengan paha Sulang. Sulang mengambuk samar, tunjukkan padaku semua peta bintang yang kau tahu. Ya, Guru Besar, Kompas itu menundukkan kepalanya, melambaikan tangannya yang pendek, dan tiba-tiba berubah menjadi model lautan bintang. Ini adalah bidang bintang yang gelap. Kecuali itu tidak cukup terang, itu sangat mirip dengan gambar bima sakti yang telah dilihat Sulang. Domain Singhai secara keseluruhan seperti cakram pusaran spiral dengan belitan yang menyebar di tepinya. Sebanyak 12 kantilever berasal dari pusat astrolab, sebagai cabang, spiral pusaran, memanjang ke tepi dalam lengkungan yang anggun. Sebagian besar astrolab berwarna hitam pekat, mewakili tempat yang tidak diketahui. Selain itu, ada ratusan titik bintang putih yang berkelap-kelip, beberapa titik bintang merah, dan satu titik bintang biru. Titik bintang biru mewakili posisi saat ini. Titik-titik putih mewakili dunia, dan semuanya adalah dunia kelas Woody. Kamar dagang kita di dunia tingkat kaisar tidak berani mencarinya, apalagi menghubunginya. Titik-titik merah ini mewakili area terbatas bidang bintang. Kompas memperkenalkan, mereka telah ada sejak zaman kuno, dan dikatakan bahwa mereka diproduksi setelah jatuhnya dunia yang sangat kuat. Oke, aku tahu, Su Lang mengangguk. Titik-titik bintang ini pada dasarnya berada di kantilever astrolab di timur. Tiancan, Jijun, Dongzen, Deviance, Jingsu, Yuhan, dan dunia lain yang sudah mengetahui koordinatnya juga ada di kantilever ini. Dan melalui perbandingan, Su Lang juga menemukan posisi bintang Changlan dan bintang Jingtian, yang sebenarnya berada di ujung timur wilayah Singhai, yang termasuk wilayah yang relatif terpencil. Sejauh ini, Su Lang akhirnya memiliki kesan yang relatif intuitif tentang seluruh wilayah Singhai. Terima kasih telah menonton!